Oh ya, sebaliknya saya, saya Bang Wukip Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita anime lagi Dan kali ini, kita sudah sampai pada episode 3 sampai ke 4 dari anime Kimi Zero ini Jadi, alur cerita kali ini mulai kelihatan ya Tentang perkembangan yang mereka dapat nantinya Karena luar biasa nih, di akhir video ini Apa yang bakal maju dari hubungan yang mereka temukan ini Jadi, mari kita ke alur ceritanya biar kelihatan yang mana yang maju Oke, mari kita langsung saja Tchuss! Pertemuan itu secara tak langsung menjadi Rioni antara Ryuto dan Kurose Yang selama 3 tahun berpisah semenjak SMP dulu Ryuto juga sebenarnya dia gak mau terlalu dekat dengan Kurose Dia juga mau lupakan semua hal yang terjadi dengannya Dia soalnya mau move on dan mau melupakan semua kenangan buruk itu Selanjutnya saat mau ke kantin, Ryuto dicegat oleh Nicole Yang ingin berbicara empat mata sebentar dengannya Ternyata saat itu, Nicole menanyakan apakah Ryuto ini tahu ulan tahun Runa Ruto jelaskan belum tahu Bukan hanya ingin memberi tahu kapan ulan tahun Runa gitu Yang akan tiba satu minggu lagi Nicole juga sempat menyinggung Apakah Ryuto ini serius gak sih sama Runa? Di lain sisi juga, kita melihat sepertinya ada seseorang yang seperti Mau menyebarkan fitnah dengan memotok pertemuan Ruto dan Nicole Mungkin orang ini mau membuat kesalahpahaman Benar saja, gosip itu langsung menyebar di grup circle sekolah Membuat Runa juga salah satu membernya tahu Tanah hasil pada salah satu kesempatan Runa sengaja menunggu Ryuto di halte kereta dan memberi tahu tentang berita ini pada Ryuto Ryuto juga kaget Ada apa ini? Yaudah, Ryuto dengan terpaksa agar tak membuat Runa salah paham Dia pun langsung memberi tahu kalau pertemuan dia dengan Nicole tak lain dan tak bukan Membahas rencana dan kejutan untuk ulan tahun Runa di minggu depan lagi Mendengar itu, Runa paham dan mengerti kalau info ini hanya orang jahil yang pos Sangat iseng banget yang iseng ini hampir membuat kesalahpahaman yang besar Untung Ryuto sampai ini yang gue libet Kalau disangka bohong sama Runa, bisa lebih berabe lagi alur ceritanya Bukan hanya gue yang pusing, autornya juga mungkin yang akan lebih pusing kayaknya Di lain waktu atau seminggu kemudian, kencan dan ngerayain ultra Runa pun tiba Ryuto ingat pesan Nicole Runa akan senang kalau diajak ke tanah abang Benar saja, Runa kelihatan happy banget Memang Runa sudah tahu tentang surprise ini Soalnya udah dibilang juga tadi kan awal pas dia nyegat, Ryuto di halte Tapi dia berusaha menikmatinya Dari mulai jalan-jalan dan tentu singgah untuk menikmati boba Sesuai dengan arahan Nicole, rencana ini berhasil membuat Runa senang Tapi rencana Ryuto bukan hanya itu Dalam seminggu ini, dia sudah seperti kerasukan dengan mempelajari rasa dan penilaian Tentang macam-macam boba di macam-macam toko yang sudah dia tandai di peta Kayak contoh, misal pengen yang lebih besar bobanya Atau yang lebih harum dan seret bisa kesini Atau yang lebih lembut, tapi bobanya dikit bisa kesini Pokoknya detail ditandain oleh Rintaro Saat menjelaskan semua itu, Runa seperti biasa memot kembali Karena gak cocok dengan pemikiran kompleks dari Ryuto Tapi Runa juga ingin sepertinya mencoba semua yang ada di peta Hingga sampai sore, Ryuto udah kenyang banget Runa masih ngesep aja Saat bawa pulang, Runa dan Ryuto ada hal yang ingin disampaikan tentang Kurose Ruto yang ingin kasih tau kalau Kurose orang yang pernah dia ceritain Dan mungkin Runa yang ingin kasih tau kalau Kurose itu adalah adik kembarnya Tapi karena kaguk sama-sama, perhatian itu diahalikan dengan orang yang memberi hadiah Dan ngomong-ngomong soal hadiah, duit terintaro tinggal dikit saat itu Dan minta maaf pada Runa kalau hadiahnya gak ada Tapi dengan duit dikit ini bisa beli sesuatu yang Runa mau gitu Dengan sigap, Runa mengambil peta yang Ryuto bikin sebagai tanda letak toko boba yang enak Runa ingin ini saja Runa gak mempermasalahkan uang Dia merasa dengan Ryuto yang niat membuat peta ini saja sudah sebagai tanda cinta yang luar biasa baginya Uang bukan masalah baginya Yang cinta Ruto, tulus padanya Saat di sekolah, Ruto mulai mendengar sepertinya ada rumor baru Tapi kok ini seperti rumor yang menjelekan Runa saja Seperti gosip atau hoax yang menyebar Pasti ada seorang yang gak suka dengan Runa Tapi masalahnya siapa gitu Nicole juga saat itu menanyakan apakah Ryuto sudah sadar dengan gosip anak-anak tentang Runa Ruto pun bilang kalau dia sudah tahu Sehingga sama geram antara Nicole dan Ruto ini Dalangnya memperburuk citra Runa siapa gitu Gosipnya itu kayak Runa suka perasuang pacarnya Egois pada pacarnya dan lainnya Di lain waktu saat berjalan Ryuto melihat Runa yang diajak cowok lain ke ruangan kosong dan mulai mengintip apa yang terjadi Ternyata Runa lagi ditembak Cuman Runa menolak dan mulai memberi fakta dan bukti kesetiaannya Dia gak mau beritahu siapa pacarnya Bukan dia yang mau tapi pacarnya sendiri yang mau Dia juga gak akan malu sama pacarnya yang sekarang Dia gak bosan dengan pacarnya Sehingga bukti cinta ini membuat Ryuto yang lagi ngintip pun kembali ke kelas dan mulai berfikir Sekarang giliran goa yang akan membuktikan berapa tulus cinta goa sama dia nanti Selanjutnya Ruto lagi mengerjakan soal dan Koresi disitu nitip soalnya juga pada Ryuto Yang kalau selesai akan langsung dikasih nanti Koresi mulai membuka obrolan yang cepat membahas tentang keburukan Runa Ryuto sempat mendengarkan dan diam saat itu Tapi karena memang sudah tak tahan kalau Runa terus dibicarakan buruk ini itu oleh Koresi Ryuto langsung berdiri dengan tegas mengumumkan kalau dia adalah pacar Runa Atas dorongan Koresi juga awalnya yang ngojok-ngojokin siapa pacar Runa yang dia maksud itu Alhasil bukan hanya Koresi yang terkejut Orang-orang di sekitarnya pun terkejut Ryuto lakuin itu juga buat tanda ketulusannya juga yang memang sudah menggebu-gebu Kita sudah mengetahui bahwa dalang sebenarnya yang membuat gosip Buruk tentang Runa itu siapa ya kan Koresi ini adalah adik kembar tak seidentik dengan Runa Marganya kok beda bang Yap karena orang tua mereka sudah pisah atap Sehingga Runa ikut bapak, Koresi ikut emak Dan emaknya baru kawin lagi sebulan yang lalu Yang membuat Koresi teropor kembali pada kakeknya Dan kemari gitu Alasan Koresi menyebarkan fitnah pada Runa Karena dia iri dan membenci Runa yang lebih populer dari dia Kok dia mulu yang populer? Gue enggak Dia enggak mau kalah lagi Dia enggak mau tertinggal lagi Makanya dia berusaha dari dulu berubah dirinya menjadi lebih nomor satu Kurang-kurang lebih dari Runa lah Namun tak kenapa dia selalu gagal Ruto pun memberitahu pada Koresi bahwa Kita sama Sama-sama enggak jago dalam menyampaikan perasaan Sehingga kita tahu kan Kalau mencoba jadi orang lain itu hanya mendatang dari kesusahan Dan pasti kita sendiri yang enggak nyaman Jadi dirilah sendiri itu lebih baik kan untuk saat ini Koresi terdiam sebentar Dan menyuruh Ruto pergi Karena sepertinya Ruto mau menghiburnya saja Tapi disitu saatnya Koresi mau ngejemgang Karena salah ambil langkah Dan hampir jatuh Untung dipegang sama Ruto Yaudah tuh Ruto pun disuruh pergi itu kan sama Koresi Tinggalin dia sendiri Selanjutnya saat kembali Ruto diapresiasi oleh Nicole Karena tegas Tadi itu Runa juga senang Tapi bertanya-tanya Kenapa Ruto tiba-tiba seperti itu Ruto menjelaskan Kalau dia enggak mau Terus-terusan ada rumor buruk tentang Runa Yang membuat Runa terharu Demi dia gitu Dan lagi Runa juga sempat Tak memikirkan Tetap gosip-gosip orang-orang Tapi berterima kasih sama Ruto Karena perhatian sama dia Dia juga sempat memperkenalkan Kalau Koresi itu adik kembarnya Dan menceritakan Kalau dia orang yang baik kok Walau hubungan dia dan Koresi Seperti canggung Karena kurangnya seraturahim Runa juga sempat menyinggung Tentang masa lalunya Yang mungkin kalau Ruto mengetahui Bisa merubah fikiran Ruto disitu menjawab Kalau dia enggak peduli amat Masa lalu biarlah masa lalu Jangan kau ungkit Jangan ingatan aku Dan mengungkapkan Dia mencintai Runa Apa adanya yang sekarang Kesokan hari saat berangkat sekolah Ruto sempat kugup Karena pengakuan kemarin Oleh sebab itu Mungkin dia akan dicemo'o Tapi sepertinya Tidak ya Malah orang-orang semakin ramah Dengannya Saat mampir di kafe Dengan Runa Ruto ada sebuah hobi Yang dia suka Yang dia kasih tau Sama Runa Yaitu menonton live game Di channel Ken Karena sebelumnya Hal romantis yang gue liat Runa akan menyukai Apa yang Ruto sukai Dan Ruto pun Sebaliknya pun begitu Menyukai apa yang Runa sukai Ruto sempat berpikir Untuk memajukan hubungannya Dengan Runa Dia pun meminta saran Pada CSnya Yang jomblo Bukan yang enggak membantu Sahabatnya ini Cuman mereka Kerasa ngenes gitu Daripada itu Ruto berpikir Kalau enggak bisa maju banget Minimal untuk kencan minggu depan Bisa pegangan tangan lah Saat mengajak kencan Runa Runa dengan senang hati mau ikut Tinggal selangkah lagi Dengan rencana yang akan Ruto terapkan Kesokan harinya Ketika sudah tiba juga Waktu kencan Ruto dengan mengguburkan tekat Akan memegang tangan Runa nantinya Runa di kencan kali ini Juga membuat bekal untuk Ruto Runa juga saat itu Melihat Ruto Sepertinya agak aneh Saat laik perahu Rencana menggandeng tangan Runa Sempat gagal oleh Ruto Saat turun kembali Dari perahu Rencana Ruto Kembali gagal Enggak bisa megang juga Tidak ada rencana B Mau bilang Kalau dia mau bergandengan tangan sama Runa Juga gak beraninya kan Dari situ Runa tambah yakin Kalau ada sesuatu yang ingin Ruto beritahu Oleh sebab tingkahnya itu Seperti mantan-mantan Runa Sebelum pada detik-detik putus Ruto sekuat tenaga bilang Kalau dia gak mau putus Dan awalnya bilang Mau naik perahu lagi Runa pun lega Karena oh itu toh Yang bertingkah aneh Ruto saat kesempatan itu Gak mau menunggu Dengan itu dia langsung saja Menawarkan pegangan Dengan sikap anak itu juga Runa hampir salah sangka sih Salah paham yang menyebalkan Pikiran Ruto dan Runa Juga ternyata sama isinya Ruto ingin pegang tangan Runa Begitupun Runa yang juga ingin pegang tangan Ruto Jelas ini sesuatu kemajuan cinta yang tulus Antara mereka berdua Di akhiri dengan Runa yang mencium Ruto Di tengah sungai dalam perahu Menjadikan pengalaman berselancar yang hebat Eh salah Gue mulai senyum-senyum sendiri Rasanya geli banget Tapi merinding-merinding sedap Atas kemajuan ini Tampaknya cinta mereka berdua Akan lebih susah diputuskan kayaknya Di akhir ending juga Krose kembali mau berniat jahat nih Dengan berniat mengambil Ruto dari Runa Apakah berhasil Melihat Runa dan Ruto yang tambah akrab ini Ini sangat enak dinantikan ya Karena konflik yang baru gue liat di anime itu Baru dimulai Udah setengah season padahal Haduh Yaudah lah Konflik ini yang gue tunggu Jadi buat kalian yang udah pentingin Makasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena nanti akan gimana nasib mereka Sedangkan pada autornya Mungkin segitu aja Jangan lupa untuk selalu like Dan jangan lupa selalu share Kalau mau ya Jangan lupa untuk copy Semoga yang judul di video Semoga suka dan terhibur Kalau ada request anime Atau komik manga menarik Bisa aja langsung tulis Atau ketik di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Kalau ada anime baru yang menarik Atau yang kalian suka Bisa saja bilang ya Pasti gue baca Semoga enjoy aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.